Kalau benar-benar saya bicara ngomong sama semut sama kucing, manfaatnya apa untuk Anda? Anda mikir dan kira-kira. Wah, Buya Yahya ngomong sama kucing, terus manfaatnya apa? Jadi duit. Makanya anak-anakku kalau ceramah jangan so aneh-aneh. Ya pun kamu barusan ngomong sama kadal, gak usah ceritain. Ngomong sama kadal, jangan ngomong untuk apa. Luh, ih, fokusnya apa? Manfaatnya apa? Anggap saja Buya Yahya semut ngobrol dengan seribu semut. Terus, manfaatnya apa? Menjadikan Anda khusus ibadah, tidak. Anda tuh milih guru, ya bisa dong milih. Makanya kita pengen milik yang memanfaat, yang menjadikan saya berubah, yang saya kurang baik jadi baik, saya dengan istriku tidak baik jadi baik, saya dengan suami itu, saya dengan anakku, inilah yang kita butuhkan. Jadi begitu. Sekarang repot masalah nasab dan sebagainya, apa yang menjadikan orang teman khusus dengan repotnya ini? Selamanya orang khusus maktang gak baik ini, sekarang ada keributan baru. Masalah nasab, apa lagi besok? Kita itu diadu doba. Dibuat permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ala sayyidina Muhammad. Begini, Buya, pertanyaan saya, kita hidup pada era yang mudah sekali mendapatkan informasi, salah satunya adalah informasi di internet. Sayangnya informasi itu tentang keagamaan, itu kita sering sekali dibenturkan dengan informasi-informasi yang bisa mempecah gelang mat, Buya. Seperti halnya kita tahu bahwa banyak sekali informasi tentang nasab-nasab habaib, atau dengan ulama-ulama yang mengaku bisa berbicara dengan semut, atau dengan malaikat seperti itu, banyak di masyarakat, Buya. Hal itu bisa menjadi pendidikan yang buruk bukan hanya bagi anak, ataupun mungkin dari kita sendiri masyarakat. Pertanyaannya begini, Buya, bagaimana cara kita, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga keluarga, membentengi dari hal-hal tersebut. Karena kalau dulu mungkin kita mempunyai informasi tentang itu, tapi banyak sekali informasi yang mungkin belum benar, Buya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadilah orang yang cerdas. Anda itu punya kulit. Kalau tiba-tiba Anda mengerti ada air yang bikin kulit gatel, Anda mau tidak kira-kira. Ada dua air, ini air kena kulitku seger, tapi yang air satu kena kulit gatel. Maka mana yang Anda pilih air yang bikin kulit seger, sehat. Anda lihat, itu aku lihat bikin mataku pedes, tapi satu lagi bikin sejuk. Akal sehat. Semuanya itu punya kesusahan kulit, urusan dengan sentuhan, mata dengan pandangan, dikiran hati. Anda bisa memilih dong. Kalau omongan orang bikin saya kesel, saya musuhan, lah kok kenapa? Saya dengar. Kan hati itu. Ya sudah, jangan didengar. Nabi tidak mengajarkan, menyebarkan kebencian. Bila, kok ada suatu menyebarkan kebencian, tidak boleh dong. Saya tidak boleh dengar. Saya akan berkurban. Apa sih manfaatnya dari perdebatan itu juga? Orang tambah sujud, tambah khusus. Bisa saja yang biasanya tahanjut, tidak tahanjut, karena ribut, urusan begitu. Kita memilih, Anda memilih. Berburu pun Anda memilih. Kalau benar-benar saya bicara, ngomong sama semut, sama kucing, manfaatnya apa untuk Anda? Anda mikir tidak kira-kira? Wah, gue Yahya ngomong sama kucing. Terus manfaatnya apa? Jadi duit. Makanya, anak-anakku kalau ceramah, jangan soal aneh-aneh. Dia pun kamu barusan ngomong sama kadal, nggak usah ceritain. Ngomong sama kadal, jangan ngomong untuk apa. Luh, eh, vokum siapa? Manfaatnya apa? Tak ceritakan. Anggap saja, huyai-ahyai sama mengobrol dengan seribu semut. Terus, manfaatnya apa? Menjadikan Anda khusus ibadah, tidak. Anda itu milih guru, itu ya bisa dong milih. makanya kita pengen milih yang memanfaat, yang menjadikan saya berubah, yang saya kurang baik menjadi baik, saya dengan istriku tidak baik menjadi baik, saya dengan suami itu, itu, saya dengan anakku, inilah yang kita butuhkan. Kalau saya ngomong, saya ketemu Nabi, saya habis isyak. Terus? Lalu, saya nganggu ketemu Nabi, tapi isyak, nggak bikin baik saya kepada Anda, atau apa saya nganggu-nganggu ketemu Nabi? Sudah, jangan banyak berkhayal, bahaya para ustaz. Jangan banyak mual-mual, itu merugikan umat. Kalaupun benar, nggak perlu banyak cerita. Maka termasuk motivasi dakwah, yang kami berikan kepada anak-anak, jangan suka cerita mimpi-mimpi, jangan cerita kasuf-kasuf, jangan menyebutkan kejadian aneh-aneh, yang real saja, yang nyata. Kita ingin membuat perubahan umat ini. Saya itu dari Cerebon, cuma satu jam bu. Bebat satu jam. Iya, setengah jam melek, selebihnya tidur, baru setengah jam sampai ngantru. Gitu loh. Aneh-aneh. Saya nggak gampang terpesona dengan berita aneh-aneh. Sudahlah, jangan ngong-ngong di sini. Saya lebih terpesona kalau ada orang berkata, tetanggaku kemarin, subhanallah, duitnya pas-pasan, melihat tetangganya fakir, dia rela, dia lebih lapar. Saya kasih ke tetangga. Oh, dia seorang istri yang sabar. Oh, itu yang bikin saya terpesona. Akhlak mulia. Soalnya itu khayoran. Baik, kita perlu membenahi cara berguru. Saya belum bisa berguru sampai ke anak-anak. Mau saya bingung atau benar? Benar nanti. Kalau saya aneh-aneh, selamat tinggal. Saya ingin belajar ilmu ini, ilmu membenahi kehidupan saya, keluarga ku, akhlaku, umat ini. Kalau sudah cerita aneh-aneh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketemu 25 nabi. Sudah, sudah, sudah. Tidak pakai ketemu nabi, yang penting-penting benar. Itu saja ya, saya memahami. Memang perlu sekarang menjelaskan kecerdasan Anda dalam berguru. Kalau belajar tidak menjadikan hati Anda bersih. Berkawan pun saya milih. Kalau saya ada kawan, saya punya kawan. Rupanya setiap saya duduk dengan diajak ngomongin orang lain. Masya Allah. Setiap ketemu dia, memang orang lain, saya putuskan. Saya tidak putuskan tali stereotromi. Saya putuskan untuk tidak banyak datang kepada dia daripada hatiku. Makanya, saya tidak darang kepada dia. Kalau saya sudah datang kebanyakan, berbacem-bacem alasan. Kenapa? Diingatkan juga gak bisa. Berbicara setiap ketemu dia ngomong. Gayanya gak? Dapat amal panggungan yang bukan. Itu, Tuhan. Itu, Tuhan. Ya Allah. Amalku sudah sedikit habis nanti gunakan ngomongin orang. Maka Anda pun harus cerdas kalau diajak ngomongin kecelekan orang, jangan mau. Seperti itu. Amal kita, kalau saya murid ketemu guru yang aneh, maksud tenggelam dalam keanehannya. Tenggelam dalam lautan kebohongan. Bisa jadi begitu. Sekarang ribut masalah nasab dan sebagainya. Apa yang menjadikan orang tambah musuh dengan ributnya ini? Selama ini orang musuh, rumah tangga baik ini. Sekarang ada keributan baru. Selama nasab, amal lagi besok. Kita itu diadu domba. Dibuat permusuhan. Masya Allah ya. Pilih lah guru yang benar. Sudahlah yang aneh-aneh tinggal ini. Jadi tetangga, bahkan kami lebih senang. Kembalilah kepada Ustaz kampungmu. Yang kalau ngajar, tidak pernah lepas dari buku, karena takut salah. Baca buku wakil makna satu-satu. Alhamdulillah. Tawai sekalai puji iku ilahi kagungan iku istiullah. Sitok-sitok. Tidak gini, hati-hati orangnya. Kiai kampung istimewa. Jangan gampang terpesonal sama Ustaz yang terkenal. Hati-hati. Mungkin anda tidak kenal orangnya, hanya kenal di YouTube. Ibu kenal saya di mana? Salah. YouTube. Hah? Di mana? Di? Sini? Sini mau YouTube? Sini baru benar. Kalau YouTube tidak sah. Ada orang dari Sumatera. Ibu kenal saya di mana? Dari televisi. Itu editan buku. Kenal itu adalah rekomendasi Ustaz. Datanglah kekulaan, kulaan, kulaan. Begitu ya? Umpan harus dijaga. Intinya, kapan orang itu menjadikan hati anda sejuk, jadikanlah dia teman dekat anda, guru anda. Kalau orang menjadikan anda semakin sedih, bermuswat, maka jauhilah orang itu. Baik ini saja. Ya, insyaAllah. Semakin dekat pada kemuliaan. Jangan. Kalau Allah alam saya, saya tidak menyebut si ACB sini. Saya tidak kenal dia juga. Cuma saya kasih rambu-rambu. Kalau saya sudah mulai ngelantur, saya kadang-kadang esrok mekrod, kemudian saya setiap hari ketemu, khidir, Nabi, itu tinggalin saja. Ngaji yang benar, ngajar si Afinatun aja. Itu saja. Itu saja. Jangan percaya omongan saya. Kalau saya mulai ngelantur, barangkali saya kebanyakan makan tape atau apa gitu, terus ngelantur, tinggalin saja deh. Belajar itu kurus serius. Oh, bukan jambilan. yang gedenya jubah ini, mamah ini. Kita perlu suri toladan. Perlu berguru dengan guru yang menghantarkan kita kepada kemuliaan. Wallahu A'lam Bissabar. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaih wa ala alihi wa sahbam. Terima kasih. Terima kasih.